Intro Oke, selamat menikmati sekalian, bisa angkat, sudah siap ya? Tolong angkat jempolnya dulu, mari kita mulai. Oke, sudah siap ya? Baik, tanpa panjang lebar, kita sambil saja. Mas Panji, silahkan Mas Panji. Oke, baik, terima kasih Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget teman-teman semua di pagi hari ini, di pagi menjelang siang hari ini, bisa berkumpul dengan kurang lebih sekitar 62 orangan dalam webinar kali ini. Ini senang banget juga, ternyata dari sekian banyak ortang, ini beragam banget ya. Mulai dari ada yang masih single. Nah, ini mungkin yang masih single, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah punya pengalaman, yang mungkin juga punya channel, boleh dibantu nih yang masih single untuk dicarikan pasangannya ya. Jadi, sekalian bisa membantu orang. Dan dari yang mulai single sampai tadi saya terakhir melihat yang paling, dalam tanda kutip senior gitu ya, dalam tanda kutip senior usia pernikahannya, juga hadir di sini. Keren banget artinya apa, teman-teman semua di sini, baik itu yang single sampai yang usianya sudah 26 tahunan, ternyata masih tetap punya semangat belajar, semangat untuk meningkatkan diri, khususnya tentunya untuk belajar bagaimana sih kita bisa memberikan yang terbaik kepada pasangan. Karena kenapa ternyata hidup sama pasangan itu bukan hanya sekedar abis itu akak, ucap, sah, selesai, namun setelahnya banyak banget hal yang perlu kita jalani bersama. Salah satunya adalah terkait bagaimana memberi masukan. Mungkin di sini yang baik itu usianya, ada yang tadi pengantin baru juga ya, ada yang baru mau menjalani 1 tahun, sampai 26 tahun, itu saya yakin dan percaya pasti ada hal-hal yang dirasa, kok begini ya, kok dia begini ya, kok dia seperti ini ya, berbeda. Tapi mau ngomong, kalau ngomong tapi takut dia-nya marah. Kalau ngomong nanti takut dia-nya tersinggung. Akhirnya kita memilih mandem sendiri. Padahal ternyata itu juga kurang baik. Nah, makanya bagaimana kita memberikan masukan kepada pasangan, itu juga perlu kita pelajari yang kita akan bahas kurang lebih selama 1 jam setengah ke depan. Dan teman-teman semua, kalau saya boleh panggil teman-teman biar semua usia terakomodir, sekaligus kita biar lebih akrab juga, lebih dekat. Di sini nanti bukan hanya saya ataupun teman-teman dari Akademi Trainer yang akan memberikan materi. Namun bisa jadi di sini punya pengalaman yang itu bisa menguatkan ataupun mengayakkan dari materi, nanti silakan boleh Anda share di dalam kolom chat box. Yang nanti mungkin Mas Deddy akan membacakan, karena biar nanti lebih kondusif penyampaian materinya. Dan rasa saya nggak enak juga kalau saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Deddy, namun saya belum memperkenalkan diri secara khusus kepada Bapak-Ibu semua. Maka mohon izin di sesi sebelum kita mulai materinya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya adalah Panji Nur Shamsi. Atau kalau di sosial media, di nama panggungnya, itu saya lebih menggunakan nama Panji Shamsi. Kenapa sih dijadiin dua kata? Karena kalau tadi Panji Nur Shamsi, tiga kata, itu nama yang secara akte. Panji Nur Shamsi. Dan Nur Shamsinya ini tanpa Y. Jadi kalau kata, kalau aksumsi saya sih, ini ejaan orang Sunda. Karena saya juga orang Sunda. Ayah dan ibu saya adalah orang Sunda. Dua-duanya dari Tasik Malaya. Wanya tadi di sini, saya lihat banyak juga yang dari Bandung. Banyak yang orang Sunda juga di sini. Dan selain Bandung, ada juga tadi ada di beberapa lokasi. Nah, biar lebih enak disebut, biar juga lebih mudah ketika orang untuk mengetikan username, kalau mau men-tag saya di Instagram ataupun di Twitter, itu pakai namanya Panji Shamsi. Lebih mudah. Karena pengalaman dulu pas pertama kali jamannya punya Twitter tuh, jaman-jaman tahun 2010, eh, bahkan sebelum 2010 ya, jaman-jamannya Twitter, lagi bumi. Saya pakai nama Panji Nur Shamsi. Dan itu setiap orang nulis, nge-tag salah mulu karena saking kepanjangannya. Makanya saya singkat aja, jadi Panji Shamsi yang akhirnya berlanjut sampai sekarang menjadi nama, nama bekennya lah, nama Pangdungnya. Dan, Alhamdulillah saat ini saya sudah dikarunai seorang istri dan juga seorang anak. kami sedang menjalani insya Allah pernikahan di tahun yang ketiga dan mudah-mudahan bisa seperti tadi yang sudah menikah sampai 26 tahun. Mudah-mudahan kami pun bisa mencapai sana atau bahkan lebih dari sana dan semoga teman-teman semua di sini juga yang sudah menikah kita nanti akan dipisahkan hanya oleh maut saja. Bukan oleh hal-hal yang lain, terutama adalah hal-hal yang sepele. Karena menurut penelitian banyak banget ya, banyak banget pernikahan di tahun, mulai tahun kelima dan seterusnya itu bercerai justru karena hal yang sepele. Kalau banyak orang, oh ini kalau bercerai ini pasti karena pelakor nih, apalagi kemarin abis nonton drapor, ya kan, abis nonton drama Korea, The World of the Married. Ini pasti kalau bercerai itu pasti ada orang ketiga. Nyatanya, kemarin salah satu sahabat saya sharing, dia memang mengalami kegagalan dalam pernikahannya. Dia cerita bahwa ternyata awalnya, trigger pertamanya itu bukan dari pelakornya. Pelakor itu cuma jadi penguat. Pelakor itu menjadi, apa sih, pelakor itu bukan jadi alasan utama. Yang berawal mulanya justru dari komunikasi. Makanya, akhirnya saya mengangkat tema ini karena betapa pentingnya komunikasi dalam sebuah pernikahan agar terhindar dari yang namanya gangguan orang ketiga, teman-teman semualah. Nah, teman-teman semua, mungkin ya, bagi Anda yang tadi baru satu tahun menikahnya, ini lagi anget-angetnya pengantin baru nih, biasanya lagi gemes-gemesnya, lagi menunjukkan masih agak-agak jaim biasanya ya, masih agak-agak jaim. Mulai dua tahun, tiga tahun, sampai seterusnya, itu mulai menunjukkan bagaimana karakternya. Nah, dan mungkin dari sini itu juga banyak yang akhirnya kok merasa nggak cocok di hati ya, kok merasa nggak nyaman, tapi nggak dibilang. Makanya, akhirnya yuk sama-sama kita bagaimana sih cara menyampaikan masukan. Dan, teman-teman semua, selama satu sesi ini dan mungkin nanti setelahnya, jika ingin sharing, bisa nanti nge-DM direct message di Facebook saya, eh di direct message ke Facebook, di Instagram saya, at Panji Syamsi, ataupun chat juga di Facebook, kalau Facebook nama asli, Panji Nur Syamsi. Dan Alhamdulillah juga, saat ini saya sebagai seorang associate trainer di Akademi Trainer, juga seorang associate di Kubik Leadership, sebagai lead training atau lead facilitator, dan Alhamdulillahnya, saat ini juga sudah mengeluarkan satu buah buku. Ini adalah salah satu ekspertis saya juga, selain di bidang komunikasi, yaitu terkait bela diri praktis. Pengalaman selama 14 tahun, lebih bahkan sekarang, sudah 15-16 tahun di dunia taekwondo, saya berpikir, bagaimana agar bela diri ini bisa dirasakan manfaatnya lebih luas, dibandingkan mereka yang ikut taekwondo saja. Tapi bisa dirasakan juga manfaatnya untuk mereka yang mungkin nggak sempat untuk latihan taekwondo, nggak sempat ikut dari sabuk putih, kuning, hijau, sampai sabuk hitam, tapi tetap bisa merasakan manfaat untuk menjaga diri ataupun membela diri dari ancaman yang menyerang keluarganya. Makanya saya membuat tentang bela diri praktis. Nah, tapi kalau khusus sesi ini, saya ingin membahas kepada teman-teman semua, kita sharing terkait komunikasi. Nah, saya ingin mengawali di sesi pertama ini, di sesi pertama ini dengan sebuah ayat. Ini mohon izin bagi Anda yang mungkin non-muslim gitu ya. Saya mohon izin untuk mengutip dari Al-Quran karena memang ini yang paling saya pahami. Saya khawatir kalau mengutip dari kitab lain salah interpretasi karena saya yakin dan percaya setiap kitab di ayat-ayatnya ataupun di apa sih namanya, fatwa atau ketentuannya pasti ada maksudnya dulu. Khawatirnya, saya asal mengutip dari Injil, dari Weda, tapi saya nggak paham akhirnya malah kekleset. Makanya karena saya pahamnya adalah Al-Quran, mohon izin, saya menggunakan kutipan dari ayat Al-Quran. Nah, di surat Anissa ayat 28 ini yang berbunyi Allah itu hendak memberikan keringanan kepada kalian, kita nih, manusia, dan kita disadarkan oleh Allah bahwa kita ini diciptakan dalam kondisi lemah. Ini yang juga sering membuat kita untuk introspeksi diri bahwa ternyata kita sebagai manusia itu memang makhluk yang lemah. Kita nggak bisa apa-apa kalau nggak diizinkan oleh Tuhan. Kita nggak bisa melakukan sesuatu apapun, bahkan sesepele mengangkat bulu sekalipun kalau Tuhan itu tidak mengizinkan. Nah, menariknya adalah ayat ini juga ada sambungannya dari beberapa ayat sebelumnya. Di surat Anissa ayat 28 ini, teman-teman semua, kira-kira nih, kira-kira nih, kalau nggak salah ini bermula dari ayat Anissa ayat 19 sampai 28 ini membahas tentang satu tema. Kira-kira tema apa nih? Boleh ditulis nih di kolom chatbox. Dari Anissa ayat 19 sampai Anissa ayat 28 ini kira-kira membahas tentang apa sih? Nah, boleh ditulis di kolom chatbox-nya membahas tentang apa? Tema apa yang dibahas dalam Anissa ayat 19 sampai ayat ayat 28 ini? Boleh ditulis dulu di chatbox kira-kira membahas tentang apa? Sekalian kita langsung ke bawah ya. Oh, Mas Lukmanul Hakim katanya tema keluarga. Wah. Suami istri nih. Suami istri, hubungan... Ini kalau tulisnya hubungan suami istri itu ini ya agak-agak ada dua arti ya. Ambigu, ambigu. Makna ya, ambigu. Aduh, kalau kata anak-anak sekarang aku benci pikiranku. Dari Mas Dudiansyah tentang keluarga, Mbak Cici, hukum pernikahan, Mas Ali juga. Iya, hubungan suami istri. Aduh, ambigu ya. Hubungan suami istri memang kalau dalam konteks ini bukan hanya yang ke sana ya teman-teman semua. Oke, ada lagi boleh kurang lebih waktu 30 detik lagi silahkan kalau teman-teman biar yakin ini buka dulu Al-Quran ini ayah membahas tentang apa sih. Nah, silahkan tulis di chatbox oh ternyata membahas tentang tema ini. Oh, ini ada dari Mbak Nina Marlina. Oh, namanya sama dengan anak sulung saya. Wah, semoga bukan saya anak yang tertukar ya Mbak Nina ya. Mbak Nina ini udah 26 tahun Mas Panji di pernikahannya. Waduh, berarti kita seumuran nih anak pertamanya. Jangan-jangan saya kembar, punya kembaran. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah menjawab di kolom chatbox. Memang betul dari Anissa ayat 19 sampai Anissa ayat 28 ini membahas tentang khususnya pernikahan. Di situ mulai yang disampaikan bagaimana hukum pernikahan, apa aja yang siapa aja yang boleh dinikahi dan sebagainya sampai di ayat 28 ini disampaikan bahwa sebenarnya Allah itu Tuhan itu memberikan keringanan untuk kita memberikan keringanan untuk kita menikah karena kita Allah itu tahu kita ini manusia yang lemah. Khususnya dalam konteks ayat ini adalah Allah memahami Tuhan memahami bahwa kita ya jelas dia pencipta kita jadi dia tahu banget kita itu bagaimana. khususnya laki-laki itu memiliki kelemahan dalam hal syahwat dalam hal nafsu. Makanya untuk meringankan si pria-pria ini agar bisa mengendalikan nafsunya agar bisa menyalurkan dengan cara yang tepat, cara yang baik, cara yang halal makanya dituarkanlah hukum tentang pernikahan. Makanya Rasul pun Nabi Muhammad pun ya bersabda bahwa saya belum pernah melihat solusi untuk dua orang yang saling jatuh cinta selain nikah. Makanya memang pernikahan ini adalah sebuah solusi teman-teman semua. Pernikahan ini adalah sebuah solusi bagi khususnya orang yang sedang jatuh cinta. Karena apa sih orang jatuh cinta kalau kata pepatah nih kalau kata pepatah orang yang jatuh cinta itu serasa dunia milik berdua. Yang lain itu ngontrak. Yang lain ngontrak ya. yang lain ngontrak. Dunia ini serasa milik mereka berdua. Kalau di jatuh cinta itu kayaknya berbunga-bunga. Hati itu bergelora. Pokoknya beda deh. Nah sayangnya bagaimana nih Mas Didi? Lagunya yang cocok apa nih? Jatuh cinta gitu ya. Cek ini kayaknya beda tahun sama Kang Deddy ya. Lanjut. Lanjut ya. Nah bahwa ternyata kalau orang lagi jatuh cinta itu berbunga-bunga banget. Makanya akhirnya ada dua jalan nih. Ada yang betul-betul memilih untuk menjaga dia nggak menyalurkannya. Dia memilih untuk yaudah dijaga kemudian dia berusaha untuk menikahi orang tersebut. Namun ada juga yang mengambil jalan pintas karena udah saking menggebu-gebu nih. Syahwatnya udah tinggi. Langsungnya udah tinggi. Bergelora banget. Akhirnya dia memilih untuk na'uzubila minggaliknya ke arah zina. Makanya ini pernikahan ada sebuah solusi yang itu untuk menyelesaikan masalah untuk dua orang yang sedang saling jatuh cinta. Agar terhindar dari dampak akibat zina dan sebagainya. Nah kenapa sih zina itu sangat berbahaya? Karena zina itu nggak sekedar dosa antara si pelakunya aja. Tapi orang-orang di sekitarnya yang membiarkan itu kena. Nanti anak misalkan kodarullah si wanitanya hamil anaknya itu juga nggak bisa dapat hak waris dari ayahnya. Kalau nggak ada ada hukum fikrinya lagi bagaimana agar si anak itu akhirnya bisa mendapatkan hak waris dari si ayahnya. Tapi kalau misalnya sudah hamil terus baru dinikahi nah itu yang sempat sebel gemes juga ya ada influencer yang malah bikin video ini bahwa istri saya tuh hamil dulu dia sambil duduk dia tuh hamil dulu makanya buat lelupada yang udah melakukan terus perempuan kalau hamil ya nggak usah diguburin siapa tuh dia jadi anaknya jadi presiden bukan disitu poinnya bukan disitu poinnya tapi banyak dampak banyak celakanya dari perbuatan seperti itu makanya memang rasul bersabda nikah adalah sebuah solusi sehingga saya juga mengamati dari tahun 2012 itu udah mulai kenceng nih nikah muda nikah muda nikah muda nikah nggak usah lama-lama nikah udah nikah itu udah solusi dan sebagainya akhirnya nikah muda banyak yang usia 19 20 21 nikah apa itu salah enggak itu juga boleh menikah teman saya juga ada yang nikah 19 tahun laki-lakinya udah menikah sentral tapi ada juga yang menikah sudah usianya cukup dewasa tetap ribut-ribut juga karena apa mungkin mereka luput terhadap satu hal ini bahwa ternyata pernikahan memang solusi pernikahan memang solusi yang nah ini ada lanjutannya nih pernikahan adalah sebuah solusi yang Terima kasih.